Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Sudah pas, cairan gula sudah boleh diangkat Selanjutnya, cairan gula batu dimasukkan ke wadah Kalau sudah, didiamkan selama 6 sampai 7 hari Selama didiamkan itulah terjadi pengkristalan gula batu Setelah berubah jadi kristal Air dan gula batu padatnya ditiriskan Gula yang mengkristal pertama Jadi gula batu berkualitas terbaik Ini dia Gula batu yang telah ditiriskan selama 2 hari Siap dikeluarkan dari cetakan Kecil Kalau cuma membanting begini Gula batu sudah siap dipakai Tapi masih harus dikeringkan lagi Supaya tidak ada lagi kandungan air di sela-sela gula batu Hasilnya, gula batu jadi lebih awet Aku dan karyawan Pak Wahyu memukul gula batu Bukan lagi marah-marah lho Kami sedang mempecah gula batu Jadi lebih kecil Supaya lebih mudah digunakan Nur Iya mas Itu yang kering Tolong diangkat ke packing Oh, iya mas Gula batu Kemasan ini siap dikirim Kebanyakan dikirim ke Wonosari Kota Yogyakarta sampai Solo Kalau masyarakat Wonosari dan Solo Biasanya menyukai gula batu warna kuning Kalau warga Jogja Lebih suka gula batu warna kuning Pak Wahyu juga menerima permintaan dari Jakarta dan kota-kota besar lainnya Aku dapat tugas mengantar pesanan gula batu ke angkringan Siapa? Berangkat! Berangkat! Aaaaah Gimana? Sinduh kamu? Sampai jatuh ke ragiku Iya Sinduh Semenkin Kamu mah dibontak Berhenti kau mau ngele Lu, ini kamu ini kena ke cabai Ini ke tepi Maaf, 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 maaf Ini kena keberan si Masih reget kau mau lho Kira, ya rugi ke abis Tidak Tidak, saya mau ngele Kena cati-abis Semenku yang tepi Yang mana lho Waduh Gawat Gara-gara aku kehilangan kesimbangan Becahnya nak berangkringan Maaf ya ibu Untung hanya sedikit gula batu yang rusak Yang penting Masih banyak gula batu yang selamat Ini baca ya mbak Makasih ya mbak Makasih ya mbak Hati-hati ya Ando Wah lumayan Dapat gula batu Masih bisa dimanfaatkan nih Kata mbak Kiki Bisa bikin jajanan yang enak Pakai gula batu Ternyata gula batu Akan dijadikan topping waffle Hmm sepertinya enak Aku dapat tugas untuk menumbu gula batu sampai halus Tapi tidak sehalus gula pasir atau gula halus ya Cukup sampai teksturnya lebih enak dimakan Mbak Kiki membuat adonan waffle dari tepung terigu Gula dan soda gelu Telur dan mentega cair dicampurkan terakhir Biar lebih menarik waffle akan diwarna Pakai pewarna alami saja Kali ini pakai ubi ungu Mbak Heno yang menyiapkan ubi ungu Katanya ubi ungu tidak hanya membuat adonan jadi ungu cantik Tapi juga kaya manfaat Antara lain nih Bagus untuk penyerahan kita dan menjaga ketahanan tubuh Oh iya Ubi ungu sudah lumayan manis Jadi tidak perlu banyak gula untuk adonan waffle Lagian ada tambahan gula batu juga Pasti lebih manis juga Kalau ubi ungu rebus Sudah dihaluskan Langsung dicampur dengan adonan waffle Sip lah Adonan sudah siap dicetak dan dipanggak Seperti biasa Cetakan harus dioles mentega dulu Jadi waffle tidak lengket dan mudah dikeluarkan Kalau sudah matang Ubi ungu Membuat adonan sedikit padat Tapi hasilnya Tetap lembut digigit kok Memanggangnya sedikit lebih lama Karena tambahan ubi ungu Tapi Jangan sampai gosong ya Bisa-bisa Warnanya bukan ungu lagi Tapi jadi hitam Kalau kelamaan dipanggang Sepertinya Sudah hampir matang wafelnya Saatnya menaburi gula batu halus Panggang sebentar lagi Beres Member Terima kasih sudah menonton! Wafel ubi ungu dengan taburan gula batu ini Pas sekali rasanya Ada sensasi tekstur gula batu Manis dan kenyalnya juga pas Ini yang bikin aku tidak berhenti makan wafelnya